Nah, jadi kita ngajak orang-orang kembali baca Al-Quran, di saat kita duduk tak ingin buat jam di sini, tapi kita ngajak 10 orang teman juga datang, maka hikmannya itu sudah berdua-dua minit jam. Karena apa? Selama buat jam-buan yang baca, pahalannya ngambil masuk ke kita. Karena apa? Karena cuma share-share saja. Share-share, share-share, share-share. Kan gampang share. Cukup sebuah-sebuah dengan saja. Di saat kita mau posting, Udah sholat, udah-udah asal suruh ini, sholatnya, riah, tetap ada riah. Kita mau posting lagi di masjid. Posting saja, tak apa-apa? Riahnya dari mana? Itu kan riah, itu sombong. Masalah riah, itu hanya dirinya dan Allah sendiri tahu. Karena riah itu di dalam hati. Yang pertama, kata Allah, yang di soalan versi 8, versi 24, Jadi ada batasan antara manusia dan hatinya yang tak bisa ditembus oleh syarikat. Bahkan para ikan sendiri tak bisa tahu apa isi hati kita. Apa lagi orang lain? Dia mau nilai kita riah. Emang dia bisa tahu isi hati kita di mana? Jadi jangan pernah takut di bilang riah. Karena orang lain tak bisa tahu apa isi hati kita. Dan, kita juga tak bisa menilai orang riah. Karena apa? Kita tak bisa menilai isi hati orang riah. Bahkan setan dan malah itu tak tahu isi hati kita. Karena ada Allah yang mengatasi kita. Makanya jangan pernah takut. Di saat kita bilang, Udah asal suhurni, solat yuk. Aku, nunjuk-nunjuk gitu, Mau solat ke kodibah pria, ya. Sekarang aja. Tapi ternyata, Ada orang waktu dia lagi kerja, Pas lagi buka Facebook, Kalian postingan kita. Jadi, apa waktu suhurni. Gara-gara baca postingan kita, Dia langsung hampir buku buat suhurni. Maka, pahala salatnya, Nalir ke kita. Yang posting salus. Itu hebatnya, Mungkin lepon Muhammad. Jadi, nanti kita share-share. Maka, pahalanya, Nalir ke kita. Ini sudah dibuktikan oleh siapa? Dia akan, Rasulullah punya sahabat dekat. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk jana. Tapi, Yang terasa 10 sahabat, Ada satu sahabat yang surganya, Paling luas diantara semuanya. Yang pertama, Karena memang amal sahabat ini, Berat. Siapa? Saya inginan. Abu Bakar Aswini. Kalau surganya Abu Bakar ini, Paling besar diantara, Paling luas. Kenapa? Yang pertama, Karena amalnya Abu Bakar. Kalau tidak ditimbang, Amalnya Abu Bakar, Sama seluruh amal umatku, Sampai kiamat nanti, Masih berat amal yang diberikan. Terus, Dari 10 sahabat yang dijamin masuk jana, Masuk surga, Tujuhnya, Abu Bakar yang ngajak masuk Islam. Kemayang. Abu Bakar yang ngajak, Tujuhnya buat baik. Selama 7 sahabat ini buat baik, Amalnya masuk ke Abu Bakar. Abu Bakar yang ngajak, Ketika ufnabin alfah, Ketika ufnabin alfah sedekat 700 onta, Maka amal 700 onta, Masuk juga ke Abu Bakar. Tanpa mengurangi, Amal yang dijamin alfah. Kemayang, 7 sahabat masuk jana, Amal yang masuk ke Abu Bakar semuanya, Makanya surga yang Abu Bakar paling puas. Itu, Keutamaan kita ngajak orang. Makanya sering-sering, Kalau kita takhli ambil gajian, Dan mengonsolah, Sering-sering ngajak orang. Oh, dia datang tak datang itu, Dari saat saya ngomong di sini, Yang datang orang-orangnya, Ada 100 sampai 200 orang. Dari 200 orang, Yang dengar cuma 100, Yang 100 pikiran kemana? Memang begini. Dari 100 orang yang dengar, 50 yang paham? 50-nya berapa paham? Bola dengar, Adih, aku sih masukin. 50 berapa paham? Sampai 50, Pulang ke rumah, Bawa tidur, 34. Sisa 20 orang. Yang ingat gajian orang ini. Dari 20 orang, Yang merapakan hanya 10 orang. Maka ahal 10 orang itu, Masuk ke sayang yang beda. Tapi, Bagi kawan-kawan yang muruk sekarang, Sebeda-beda, Yang berapa paham? Life. Life. Masuknya, Cuma direkam. Direkam ini, 1000 orang yang nonton. Dari 1000 orang, 500 yang dengar, Dari 500, Yang lupa 200, Dari 200, Yang berapa paham 50. Maka 50, Apa yang praktekan? Buat kita yang enggak. Tapi masuk juga ke saya, Karena yang mau mulai. Masih kekair, Kita mempermudah orang, Untuk berbuat kebaikan. Kita lagi jenial orang. Makanya berdakwa. Ini, Jangan ada yang lain. Yang tinggal ke kita saja. Ini. Makanya, Dan, Terima kasih banyak juga, Buat, Panitia-panitia, Remas Al-Batah, Yang sudah, Bekerja keras. Memang, Jadi, Ketuanya yang, Bang Gafot. Mohon, Pertama kali ya. Pertama kali. Kebanyakan. Salah satu juga, Kutaman orang, Yang nanti, Di saat, Di surga, Di antar, Jadi, Yaitu, Salah satunya adalah, Orang yang memfasilitasi, Orang baik buat, Kejalan Allah. Remas Al-Batah, Udah memfasilitasi, Memang mereka tak, Ibayar uang, Mereka tak, Tidak ada perangun, Tapi, Insya Allah, Nampak ilumnya Allah. Dekai, Mereka sudah, Fasilitasi, Mereka, Asilnya semua. Dan, Separa, Sponsors, Sponsors, Mereka, Transport, Mereka, Minister, Semuanya. Allah, Takkan, Amat, Zolim, Mereka, Nasdik, Mereka. Fama, Mereka, 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 Sedikit, Sedikit, Membuat kebaikan, Wahamun, Itu cuma, Memirikan beda, Kau, Memirikan beda, Yang tumbang, Mereka, Yang tumbang, Yang tumbang, Tidak, 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 Yang tumbang, Terlisai Allah itu, Semuanya Allah itu, Makanya, Jangan pernah capai, Buat dakwah, Buat fasilitasi, Orang yang kebaikan, Dan buat teman-teman, Remaskan, Fata, Dan BKM Al-Fatah, InsyaAllah, Semoga Allah, Meritui, Semua, Kedianat, Kedianat, Yang ini, Jadi, Najak, Buat kebaikan, Itu nampak, Dan begitu juga, Sebaliknya, Barang siapa yang menajak, Buat, Orang, Kejalan keburukan, Maka, Baginya, Dosa, Orang yang menajukan, Tanpa, Bukuran, Ilo, Seorang yang menajukan, Di saat, Kita menunjukkan, Taman kita, Untuk berpahasiat, Ini, Lo, Jangan berpahasiat, Dan, Kalau kita melakukan, Maka, Dosa, Ini, Masuk, Bukuran, Bahkan, Kalau, Cuma, Kita menunjukkan jalan, Disitu menunjukkan jalan, Ada orang tanya, Di ketika, Ada orang tanya, Orang sini, Baru, Datang kita, Kumpang lewat, Ada yang nanya, Bang, Disitu, Ini, Tempat, Bukuran, 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 Nah, Kita nanya, Diskoti, Kita menunjukkan, Kita menunjukkan, Warga yang lapang, Gitu, Amang lurus, Belok kanan, Belok kiri, Diskoti, Bang, Nah, Dia jalan, Dia datang, Diskoti, Karena arah tunjukkan kita, Kita pulang rumah tidur, 3 jam dilugam, 3 jam kalian bersendiri, Makanya, Hati-hati, Buat tunjukkan orang, Ke jalan, 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 Namanya, Mak comblang, Bang, Yang suka comblang, Apakah tempat, Yang cukupnya, dia dicocok, Dia gosok, Dia ke pacar, Sede, ini mak comblang, Semaham, Manso, Pacaran baru, nihOney, akhirnya, Kawam yang macaran, Gara-gara, Lewat ajakan dia, karena dia, berogram. maka setelah kembali pacaran dan pelakuan mahasiat, dosanya masuk ke pacaran. Yang lainnya yang mengambil pacaran. Makanya sekarang pacaran-pacaran yang sudah pernah menjodohkan tanpa dibuat pacaran, cari cara bagaimana agar mereka putus. Atau undang ajaran tak akan putus. Bila memutus juga dosa kita yang menjodohkan, kebanyakan mereka yang enak buat orang, kita yang makan dosanya. Atau cari cara bagaimana agar mereka berdua jika nikah. Maka selama mereka nikah, karena lewat ajarkan diri kita, selama mereka berdua-duaan maka aman. Makanya salah satu amal yang besar juga adalah menikahkan dua orang. Itu amalnya misalkan alam, kata Rasulullah, setiap detik orang yang menikah itu adalah amal pahala. Dan nikah itu adalah salah satu ibadah yang amalnya tak putus sampai nanti. Kalau solat, ada waktunya. Ya kan? Zuhur amalnya di waktu itu. Kalau baca Tuhan kita pakai capek, satu jus capek, segitulah amalnya. Tapi kalau nikah, setiap detik berdua, setiap detik pahala. Makanya nikah. Dan sama juga dengan pacaran. Pacaran bedanya, setiap detiknya berusaha. Kita putus. Atau kita nikah. Karena pacaran yang awalnya semuanya dosa. Cetnya dosa, boncengannya dosa, geliriknya dosa, keliannya dosa, pelangi dengan nafsu dosa, berbuahan dosa. Akan berubah. Semuanya menjadi amal, menjadi pahala. Bedanya cuma 5 men. Apa? Ijabung. Ini pacaran-pacaran yang awalnya dosa berubah amal itu bedanya cuma 5 men. 3 men. Tapi yang masih sekolah, yang masih kuliah, jangan dulu. Tak boleh nikah pada waktu itu sekolah atau kuliah. Mulanya boleh. Mulanya boleh nikah. Mulanya boleh nikah. Tidak. Masa boleh. Waktu istirahat waktu kuliah boleh. Kayak waktu pas sekolah kuliah, tak boleh. Jika udah punam, akhirnya nikah waktu kuliah. Tapi kalau waktu kuliah, hilang. Tidak boleh. Nah, tapi yang sekolah ini selesai dulu, itu pernah lagi. Ininya, jangan macam. Kalau kamu nikah, nanti kubu-kubu sudah siap. Sudah siap? Kamu nikah. Saya sudah siap. Wah, belum sudah siap. Silahkan. Tak ada masalah. Aduh, contohnya. Pak, minyak contohnya. Eh, tak ada masalah. Nah, ini. Ini masih mau buka atau ya? Belum mulai. Belum mulai. Sampai setengah 9 menit. 29. Nah, ini maksudnya. Saya kadang kalau tinggalkan tingkat kajian itu kebukaan 2 jam. Matininya 10 menit. Jadi, mengapa pemilih hijau itu cukup menit seperti itu. Nah, kebukaannya panjang. Setiap kajian selalu seperti itu. Nah, tapi tak apa-apa. Itu udah senangnya, pemukaannya. Nah, saya rasa cukup menit. Karena waktu kita akan berbuka semua. Oke, baik. Nah, gitu nih. Jadi, da'wah itu tugas kita. Mengajar para teman-teman di da'wah. Jadi, harus. Kalau ngakuinya muslim. Harus berda'wah. Lewat cara-forum. Selama cara itu. Tak melanggar syariatnya Allah. Tak melanggar hukum-hukumnya Allah. Mengapa? Aku memilih hijau. Nah, ini ini kita. Mulai masuk teman-teman. Aku memilih hijau. Hijau. Kata Rasulullah pun. Rasulullah SAW bahwa. Tak ada hijau setelah waktu maka. Jadi, hijau akhir terakhir itu. Memang hijau dari makabat. Nah, ini. Itu hijau yang betul-betul secara. Zohir, batin, kunjung-kunjung kaki. Semuanya. Itu hijau akhirat. Yang kaya miskin, tua muda, sakit, sehat. Semuanya hijau. Itulah hijau terakhir. Umat Isma. Nah, kita ini. Bahasa kita hijau ini apa? Kita hijau. Dari perbuatan buruk. Menjadi. Perbuatan baik. Kita hijau pikiran kita. Dari yang suka pikir-pikir yang koror. Menjadi. Pikir-pikir yang baik. Dari suka yang negatif tinggi. Suka dengan orang. Sedangkan suka. Mikir yang baik-baik. Apalagi kita hijaukan. Hijau dari kegelapan menuju. Cahaya terang. Kita hijaukan diri kita. Ya. Jadi itu mata hijau yang sekarang. Elah-elah yang sekarang. Kalau kita kupas. Satu-satu. Kita hijaukan. Seluruh panca ikra kita. Kita hijaukan mata kita ini. Yang awalnya suka melihat-mena. Melihat tak menang. Suka melihat aik orang. Suka menonton film tak menang. Kita hijaukan. Sekarang suka melihat yang menang-menang. Untuk yang menang-menang. Itu hijau. Kita hijaukan ke lainnya kita. Yang awalnya melihatnya ini. Suka dengan besit. Suka dengan hibat. Aik orang. Kalau sudah kenarkan masalah orang. Rahasi orang. Oh itu tangan berjum-jum. Duduk. Kawannya cerita berawan. Kawannya itu tahan. Nah sekarang hijau. Mulai tak suka dengar. Dengan itu lagi. Yang awalnya suka dengar musik. Mau berubah. Dan sekarang lebih sering. Dengar. Berubah. Sekarang lebih sering. Dengan cerama-cerama. Itu hijau. Hijau juga. Hijauannya menurut kita. Yang awalnya suka ngomong kotor. Suka bohong. Suka ngomongkan orang. Suka fitnah. Cacing bagi. Binatang. Teguh binatang. Cuma ada dalam menurutnya. Tinggal di keluar yang binatang. Apa yang dimong? Mulai-mulai aja. Mulai-mulai binatang. Mulai-mulai binatang. Hijau. Sekarang menurutnya. Ngomong yang baik-baik. Kalau pun. Tapi semua yang baik. Setidaknya. Bilang. Itu hijau. Kita hijaukan. Kita hijaukan tangan kita. Yang awalnya tangan ini suka nampil. Yang bukan hati kita. Tangan ini suka mengukur orang. Suka naniaya orang. Suka megang. Yang bukan mahrumnya. Sekarang kita boleh hijaukan. Jadi tangan yang suka ngomong orang. Tangan yang suka beri orang. Tangan yang suka bersedekah. Jadi hijaukan kaki kita juga. Yang awalnya kaki ini suka melanggar ke tempat tempat. Tak bermanfaat. Dari hijaukan. Laka kaki kita. Sering-sering ke masjid. Sering-sering bertanding. Itu makna hijau yang enak menilai sekarang. Dan. Kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik pendosa. Adalah mereka yang hijau. Kalau dulu. Pendosa jelas. Mereka yang hijrahnya masuk Islam. Nah kita sekarang ini sudah Islam. Nggak punya Islam. Sekarang mau hijrah. Hijrahnya untuk itu. Belajar Islam. Sebaik-baik pendosa. Rasanya kita semuanya pendosa disini. Pasti semuanya pendosa. Adalah mereka yang hijrah. Dan sebaik-baik orang yang hijrah. Adalah. Orang yang meninggal dengan dosa. Meninggalkan dosa. Jadi kalau ada yang tanya. Perempanya sudah di DM saya. Banyak yang tanya. Nah ini makanya saya tak ada buka. Sesi pertanyaan. Karena saya ingin nanya. Saya jawab sekarang ini. Nah saya nanya. Saya ingin nanya. Saya ingin nanya. Saya ingin nanya. Saya ingin nanya. Meninggalkan maksiyah. Meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Itu saja. Itu saja dulu. Buat orangnya hijrah. Pertama kali. Karena kalau nanggalkan. Masih yang berat-berat. Mereka beratkan Islam. Kok Islam jadi berat. Padahal Islam itu. Yuridullah. Bukulat. Yuridullah. Allah telah memudahkan Islam. Jangan mau persulit. Allah sudah mengatakan. aku udah mudahin Islam MPMT yang bersulit orang lain kalau masih Islam tauin pilih, tamarin, tamarin sulit buat Islam, biarkan saja di lulu, kuat dia senang dulu kuat dia senang Islam dulu barukan-barukan kita amatkan makanya buat para orang dosa kita semuanya baru mau hijrah ini pertama kali yang kita lakukan tinggalkan saja dulu yang dosa-dosa tinggalkan saja dulu yang harap hari karena tinggalkan dosa Allah adalah awan dari semua membaikan jadi tinggalkan saja dulu tinggalkan perbuatan dulu yang kira-kira dilarang sama Allah, itu sendiri itu, itu, itu bayangkan kalau orang muda-muda yang berusaha, dia preman dia pokok hancur gitu ya, tiba-tiba dia bilang saya mau hijrah ini, apa yang saya lakukan itu selalu dikaukku, itu terhancur buah, berusaha sepiju, 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 sepiju jangan percaya jadi, kita bisa pelan-pelan kalau semua dakwahnya, pelan-pelan tidak langsung saja waktu itu pelan-pelan ada waktu itu orang, pemabuk dia pemabuk setelah dia pemabuk dia pengen hijrah apa yang lain dia tanya Sebenarnya, saya mau hijau nih, apa yang maksud saya? Bagaimana pertama kali yang harus saya lakukan? Orang yang dia tahu nih, dia suka makhluk. Rasulullah tahu, orang ini makhluk. Kata-kata apa? Kalau kita seorang dulu, nanti seorang suruh. Itu saja, itu saja. Ada juga cerita tentang yang tak boleh bohong. Rasulullah satu-satu dulu ya. Itu saja, itu saja dulu. Cuma terseorang, kalau mau sholat, tak boleh mabuk. Karena orang yang sholat, lalu tak diterima sholatnya. Makanya nanti, pas sudah mau suhur, jangan minum dulu. Habis suhur, terseram. Oke, oke. Pas suhur-seram, oh, tak minum. Oh, ini udah dicampur, minum. Akhirnya, ada sholat suhur. Oh, itu kok, mabuk ya, mabuk lagi. Nah, kok, mabuk. Nanti, asal dari Allah. Lewat karena mabuk. Udah dekat maghrib. Dekat maghrib nih, jangan mabuk dulu. Udah, jangan mabuk dulu. Yaudah, kalau dia tak mabuk lagi, mabuk. Udah, masih mau mabuk lagi. Isyak, terseram lagi. Nggak, isyak. Habis malam, mabuk lagi. Sampai suhur. Subuh lima. Dekat lagi. Besoknya lagi. Udah mau suhur. Gitu terus. Udah dekat suhur nih. Yang mabuk, habis mau suhur. Dia aja ngobrol-ngobrol sampai dilupa. Masih mau mabuk lagi. Udah dekat asal. Udah, akhirnya sampai sholat di bawah itu. Dan dia tinggal dengan mabuknya. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Kenapa kita tak tulis sholat dan mabuk? Karena dulu juga sahabat pernah sholat. Sungguhnya tidak mabuk lagi. Biar-baru minum mabuk. Karena perintah kawabat itu dua kali turun. Jangan yang pertama sahabat agak terima. Karena aku seperti biasa minum mabuk. Makanya perintah kawabat itu turun dua kali. Agak kita tak boleh minum mabuk. Mabuk pun. Sampai diceritaini orang yang mabuk. Ada anak muda. Dia mabuk di pikiran masjid. Mabuk deh. Mabuk-mabuk. Tiba-tiba dekat asal. Mau sholat deh. Mabuk gak tersesai. Habis mabuk pengen tobat. Lagi-lagi datang deh. Sampai sejarah mabuk. Dia ketemu DKN-nya. Ketemu Pak Anci. Pak Anci berciri. Mabuk. Alkohm lagi. Pak Anci nanya. Eh, anak muda mau kemana? Mau sholat dalam haji. Mabuknya. Mau haji dan nyanyi orang mabuk. Ditanya. Mau sholat apa? Mau sholat apa? Sholat. Sholat. Sungguh dalam haji. Eh, betul benar. Sungguh-sungguh nih. Sekarang apa? Sungguh. Betul juga. Ditanya lagi. Oke, boleh sholat. Tapi jawab dulu. Sungguh berapa? Dia jawab. Nah, hidup enggak tahu. Empat dalam haji. Hehehe. Hehehe. Pulang-pulang. 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 Pulang ketemu dengan anak muda lagi. Yang betul-betul pengen sholat. Udah dikerasan temur-betul mau sholat. Diskop kan dia? Eh, bang. Mau mana? Ini kan? Saya mau sholat sumuh nih. Oh, betul. Sholat sumuh berapa kan? Eh, sholat sumuh dua rokaan lah. Pulang-pulang pulang. Pulang-pulang. 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 Nah, makanya boleh sholat dalam gaada. Pulang-pulang. Nah, jadi itu saja. Sebaik baik yang mencerah, iaitu meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mama, yang menimbulkan dosa. Jadi kalau ada yang nanya, saya mau hijrah. Pertama kali yang saya lakukan apa? Tinggalkan dosa. Tinggalkan masjid. Walaupun, setidaknya kalaupun kita masih belum bisa ngomong-ngomong yang baik, setidaknya kita sudah tak habis lagi ngomong-ngomong kotor. Itu hijrah. Pulang-pulang kita belum bisa ngomong-ngomong yang baik, ngomong cerama, ngomong ayat, keluar, atau sekalian hadis, sekalian belum bisa, setidaknya kita sudah tak habis lagi ngomong-ngomong kotor. Kita tak habis lagi ngomong-ngomong-ngomong, itu benvene yang sudah mencerah.